Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Blunder lagi, blunder lagi Beginilah sederet staf Presiden Jokowi yang bikin blunder Staf khusus milenial Presiden Jokowi bidang ekonomi dan keuangan Andi Taufan Kedra Putra bukan staf pertama Presiden Jokowi yang membuat blunder Pertama, Billy Gracia Yosafat Mambrasar Pada Sabtu 30 November 2019, Billy dikritik netizen Terkait cuatannya yang dinilai tidak mencerminkan persatuan pasca pertarungan sengit Pilpres 2019 Setelah membahas tentang majasila yang bikin kubus sebelah menggap-megap Lalu kerja mendesain kartu perak kerja di Jakarta Lalu saya ke Pulau Damai penuh keberagaman Bali Untuk mengisi materi ke working space Mendorong bertambahnya jumlah entrepreneur muda untuk pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan Begitu tulis Billy melalui akun Twitter pribadinya Ad Kitong Bisa Pada hari Sabtu 30 November 2019 Setelah ramai, Billy pun menyampaikan permohonan maaf dan menghapus cuitanya itu Namun cuitanya itu kadung di screenshot oleh warganet Dan menyertakan tagar Stapsus Rasa Bazar Epi Menjadi trending topic di Twitter pada hari Minggu 1 Desember 2019 Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua Saya pertama mohon maaf atas kesalahpahaman yang muncul Karena salah satu cuitan saya yang menggunakan kata Dimana menimbulkan multi tafsir yaitu kata kubu Klarifikasi Billy pada hari Minggu 1 Desember Tanya itu kemudian yang kedua Staf milenial Anki Yudistia Anki pernah mengunggah informasi hoax di akun Instagramnya Mengenai cara sederhana mengetahui virus corona selama 10 detik dengan cara menarik nafas Warganet pun kembali menyampaikan kritik kepada staf presiden itu Setelah mengetahui kekeliruannya, Anki pun menghapus penggahan tersebut dan meminta maaf Postingan aku sebelumnya, aku hapus ya Padahal dari siapanya pun sudah saya cantumkan Kalau masih ada yang marah, maaf ya Dan next akan saya cross check lagi sebelum posting Baiklah kita Semakin panik dan jangan pada cacimagi ya Namaste sekali lagi Always self hygiene, it is to self-ass Insya Allah Begitu kata Anki pada hari Senin 16 Maret 2020 yang lalu Dan ketiga Ada Mas Belva Syahdevara Di mana dia menerapakan pendiri ruang guru Hal ini membuat heboh warganya terkait pernyataan dalam poster milik BNPB soal COVID-19 Bukan waktunya saling menjatuhkan atau saling membuli Ayo bertanya pada diri sendiri Apa yang bisa saya lakukan untuk negeri Menyalahkan lilin lebih baik daripada menyalahkan kegelapan Ujar Belva dalam poster tersebut Penyataan itu pun dikritik banyak pihak Beberapa warganet bahkan mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak serius Ketika pertama kali diingatkan mengenai virus corona yang kerap ditanggapi dengan lelucon Saya ingin mengklarifikasi bahwa kuot yang ditulis dari BNPB tersebut Tidak memberikan gambaran yang otoh Begitu kata klarifikasi Ada Mas di akun twitternya pada hari Rabu 25 Maret yang lalu Dan keempat Andi Taufan Garuda Putra Di mana ia merupakan pendiri PT Amarta Mikrofintech Taufan diketahui mengirimkan surat kepada para camat ke seluruh Indonesia Untuk meminta bantuan para camat dalam melibatkan perusahaannya Untuk melakukan edukasi lapangan ke masyarakat Dan pendataan kebutuhan alf pelindung diri atau APD Puskesmas Seperti yang lainnya Taufan pun juga akhirnya meminta maaf Dan mencabut kembali surat berkop sekretariat kabinet yang dikirimnya tersebut Untuk informasi Joko Widodo mengangkat tujuh staf khusus presiden yang terdiri dari para milenial Yang dinilai berprestasi Selain empat staf khusus tadi Tiga staf khusus lain yaitu founder dan CEO creative printer Putri Tanjung Pendiri gerakan Sabang Wiroke Ayu Kartika Dewi Dan mantan ketua pergerakan mahasiswa Indonesia atau PMII Aminuddin Ma'ruf Seperti diketahui gaji staf khusus presiden itu Diatur dalam peraturan presiden nomor 144 tahun 2015 Tentang besaran hak keuangan bagi para staf khusus presiden Waktu sekretaris pribadi presiden, asisten dan membantu presiden Mereka semua menerima gaji sebesar 51 juta rupiah per bulan Jumlah tersebut setara dengan gaji pejabat eselon 1 di sekretariat negara Hal keuangan merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima Dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja dan pajak penghasilan Memang sih, staf khusus milenial Jokowi ini sepertinya gak ada gunanya Yang lebih baik pulangkan saja Staf khusus atau staf khusus, presiden Jokowi dari kalangan milenial Dianggap tidak berguna dan hanya membuang-buang anggaran Pasalnya, 7 orang yang ditunjuk Jokowi tidak memberikan manfaat Di saat virus corona baru atau COVID-19 ini menyebar di Indonesia Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Indef Bima Yudhistira mengatakan Staf khusus milenial itu gagal, berperan aktif dalam meredan panik bayang di masyarakat Akibat isu yang terjadi di Indonesia ini Staf khusus, presiden tidak mampu meredan panik bayang di masyarakat Kepanikan terjadi harusnya kan ada masukan Bagaimana milenial ini ya jangan panik dan juga lain-lain Ini kan mereka gak ada Ujar Bima saat dihubungi pada hari Senin 16 Maret Singkatnya, Bima juga menilai uang rakyat ini terbuang sia-sia Untuk menggaji para staf khusus yang tidak bermanfaat itu Dia pun berharap agar Jokowi segera memulangkan kembali para staf khusus milenial Untuk bekerja di kegiatan sosial ataupun startup masing-masing Dibandingkan mereka bekerja di pemerintahan Jadi ya buang-buang anggaran aja itu Staf khusus milenial Pulangkan aja lah mereka Lebih bermanfaat milenial itu di startup daripada kerja sama pemerintah Kasian kan pajak rakyat Digaji pakai uang rakyat, staf khusus presiden ini malah sebar hoaks Untuk mendeteksi corona Staf khusus presiden, Angke Yudistia Menyebarkan hoaks soal deteksi corona yang hanya 10 detik dengan cara menarik nafas Publik pun mengecam aksi Angke Yudistia ini Mengingat statusnya sebagai staf khusus presiden Angke membagikan cara deteksi corona ke akun instagramnya At Angke Yudistia Narasi diunggahan tersebut berbunyi seperti ini Di masa inkubasi, virus mungkin belum terdeteksi ketika check up Tunggu sudah bersin-bersin atau batuk Cek diri yang paling mudah seperti yang ada di Taiwan Bangun pagi, tarik nafas yang dalam Lalu tahan 10 detik Kalau batuk, kemungkinan besar segera ada tindakan Angke Yudistia juga mencantumkan sumber yang disebut telah memberikan cara deteksi corona itu Salah satu pengguna media sosial yang mengecam tindakan Angke Adalah di akun twitter at Mazini GSP Bangun pagi, staf khusus presiden tolonglah hapus postingan hoax lo di instagram Soal deteksi corona cuma 10 detik dengan cara tarik nafas Gak ada dasar penelitiannya ini Tulis pengguna twitter di akun tersebut pada hari minggu 15 Maret kemarin Lo digaji puluhan juta sebulan Pakainya duit rakyat Termasuk duit gue juga ada di situ Janganlah sebar hoax Lanjutnya Unggahan ini pun juga mendapatkan banyak respon dari pengguna twitter yang lain Dia jubir bidang sosial kenapa bahas masalah kesehatan Tulis akun at M Novalo Kayak gini nih kerjaan stafsus yang gajinya puluhan juta Tulis akun at Ramardia Kadang kami suka sedih sih saat tau duit pajak kami dan keluarga Buat bayar gaji orang-orang seperti itu Stafsus kok Kayak gini ya Tulis akun at Galasenja Kerjanya mampu ditangani menteri Stafsus presiden bisa saja makan gaji buta Ada posisi dilematis dalam penunjukan belasan stafsus pembantu presiden Jokowi Dodo Sebab stafsus yang mayoritas dari kalangan milenial ini baru-baru akan benar-benar bekerja jika menteri pembantu Jokowi tak bekerja maksimal Stafsus milenial bikin gemuk PKS bilang Jokowi jalankan politik akumodasi bukan meritokrasi Demikianlah yang diungkap oleh Direktur Indonesia Political Opinio atau IPO, Deddy Kurnia Syahputra Dalam diskusi polemik di Ibis, Temarin, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 23 November Menurut Deddy sendiri, dari segi fungsi Keberadaan stafsus terkesan sia-sia lantaran pekerjaannya ini sudah bisa ditangani oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju Sebagai sebuah sumber input utama presiden Jajaran menteri bahkan lebih rutin bertemu presiden dalam rapat kabinet Berbeda dengan stafsus yang hanya datang bila mana presiden untuk membutuhkan diskusi Jika para menteri sudah memberikan kinerja yang baik Sudah memberikan input yang luar biasa Mau tidak mau ada potensi stafsus tidak terpakai Ujar Deddy Mengingat stafsus sudah terlanjur dibentuk Para kaum milenial ini harus punya daya pengaruh besar Dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh presiden Hal itu perlu jika tidak ingin dianggap mereka makan gaji buta Artinya ini semua input yang diberikan oleh teman-teman stafsus Dijadikan momentum bagi presiden untuk membuat kebijakan Paling tidak untuk memberikan warna dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil Tandasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.